Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat Meski pandemi COVID-19 masih terjadi Kembali bertemu dengan saya Guru Narapersada dalam Headline News Harian POSKOTA Edisi Kamis 7 Oktober 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap POSKOTA di edisi kali ini Di antaranya, 5 orang mengaku polisi merampok seorang pria di kawasan kanal banjir timur Duren Sawit, Jakarta Timur Uang sebesar 1,5 juta rupiah dan handphone milik korban raib di bawah pelaku Ada pun peristiwa bermula saat korban bernama Aulia Rafiki, 23 tahun pulang larut malam dari rumah sepupu yang berada di Tanjung Priuk, Jakarta Utara menuju ke daerah Bekasi Namun lantaran tidak hafal jalan menuju Bekasi, korban akhirnya menggunakan Google Maps Kemudian ketika sampai di jalur sepanjang KBT Pondokopi, Jakarta Timur Korban diapit oleh 3 motor dengan total ada 5 pelaku yang terlibat dalam aksi perampokan yang terjadi sekitar pukul 01 waktu Indonesia Barat tersebut Kemudian korban diboncengi para pelaku dan dibawa mutar-mutar di kawasan KBT Saat sampai di lokasi yang sepi, korban dipukuli para pelaku dan disetrum di bagian pinggang dan leher Para pelaku sempat mengaku sebagai anggota polisi dan menuduh korban sebagai pengedahan narkoba dan meminta korban memberikan uang 5 juta rupiah Hingga menjelang pagi, upaya pelaku tidak kunjung membuahkan hasil dan akhirnya pelaku mengambil sepeda motor jenis metik milik korban, 2 unit handphone dan uang 1.500.000 rupiah milik korban Berita selanjutnya masih dari berita kriminal Aksi penjambretan dan pencurian dengan sasaran emak-emak kian marak dalam sebulan terakhir di wilayah Jabodetabek Berdasarkan data dalam sebulan terakhir, 4 aksi penjambretan dan pencurian handphone terjadi di wilayah Jabodetabek Para korbannya selain kehilangan handphone dan uang yang tersimpan di sepeda motor atau dalam tas juga uang dan perhiasan Terakhir, Senin 4 Oktober 2021, saati 40 tahun warga kesatrian Matraman, Jakarta Timur, kilangan handphone dan uang 500.000 rupiah Menurut keterangan, handphone milik korban raib dari motor yang diparkir di halaman rumah Sepekan sebelumnya, kejadian sama terjadi menimpa ibu-ibu yang tengah belanja di toko sayur Madinah di Jalan Raya RTM Kelapa II, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat Berita utama terakhir yang menjadi suratan poskota di edisi kali ini masih dari serial kisah seorang balita yang menamati jasad neneknya selama 4 hari di rumah Ketua RT 006 Tika yang tinggal bersebelahan dengan Oli mengungkapkan nenek yang tinggal hanya dengan cucu berusia 3 tahun itu jarang bersosialisasi dengan tetangga Hal serupa dikatakan oleh Supandi yang merupakan petugas keamanan lingkungan setempat Menurut Supandi, nenek beserta cucunya jarang sekali keluar rumah Itu sebabnya warga tak menaruh curiga apapun jika Oli meninggal dunia dan cucunya tak terurus meski masih hidup Oli dalam beberapa tahun terakhir diketahui tetangga sering sakit Hanya karena rumah bergaya klasik yang ditempati Oli itu sering tutup, warga menganggap biasa saja Alangkah kagetnya warga begitu tahu Oli sudah meninggal dunia dalam keadaan membusuk pada Kamis 30 September 2021 lalu Itu pun diperkirakan sudah 4 hari wafat Selama itulah cucunya Balita J tak terurus menemani jasad neneknya di kamar Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di Postkota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silahkan Anda mengunjungi website kami di www.postkota.co.id Demikian perjumpaan kita saya Guru Narapersada Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat tetap jangan abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!